Bab 645 si jenius dan si bodoh Yeager bergaya seperti orang yang sangat tahu akah segalanya Dia memandang Donnie dan berkata, apakah kamu tahu perang seratus tahun antara Amerika Serikat dan Perancis Ekspresi Donnie masih tidak berubah Ya tidak penting juga kamu tahu atau tidak, tetapi dalam perang seratus tahun antara Amerika Serikat dan Perancis itu Seseorang yang sangat hebat muncul, kamu pasti pernah mendengarnya Dia adalah gadis kecil dari Orleans, Perancis, semua orang memanggilnya Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc ini akhirnya diikat ke kayu dan dibakar hidup-hidup Donnie mengerutkan keningnya Meskipun dia tidak banyak membaca, tapi sekiranya dia pernah mendengar tentang hal ini Saat melihat ekspresi Donnie, Yeager tersenyum lagi Dia puas, dia bangga Nyatanya, banyak orang yang tidak tahu kenapa Jeanne d'Arc ini akhirnya diberi hukuman seperti itu Itu karena sebuah keluarga diam-diam merencanakan semua kejadian ini Dan keluarga itu adalah keluarga Nicholas Nicholas adalah bangsawan elit dari Amerika Serikat Keluarga ini sekarang ada di pihak kita, meski reputasinya tidak terlalu menonjol Tapi di Eropa, bahkan anak-anak pun tidak berani menangis lagi di tengah malam kalau mendengar nama keluarga ini Donnie mencibir, jika keluarga ini benar-benar sehebat yang kamu katakan Mengapa anak dari keluarganya hanya menjadi seorang manajer perusahaan investasi kecil Kenapa juga cara yang dipakainya sangat jelek dan tidak terpuji Semua ini sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukan Yeager Donnie sangat menghina Menurutnya, membunuh Cloud hanya butuh hitungan detik dan tidak perlu banyak basa-basi seperti itu Keluarga Nicholas ini memiliki sejarah ratusan tahun Alasan mengapa keluarga mereka bisa memiliki sejarah yang sangat hebat Karena keluarga mereka selalu suka merampok milik orang lain Membakar, membunuh, merampok, ini adalah kebiasaan dari keluarga mereka Di Eropa, orang biasa memanggil keluarga Nicholas dengan sebutan para serigala Malam ini, pemandangan di gedung perkantoran itu akan sangat indah Pria akan disiksa dan dibunuh oleh mereka dengan berbagai cara Wanita bahkan akan lebih sengsara Ngomong-ngomong, Airis benar-benar disayangkan Wanita yang luar biasa, jika Sebelum kata-kata Yeager selesai, seorang pengawal masuk dengan cepat Tuan, ada mobil yang datang Yeager tersenyum percaya diri, sepertinya Andre telah melakukan segalanya dengan benar Dia disini untuk berterima kasih padaku Setelah itu, Yeager berdiri dengan penuh kemenangan dan berkata kepada Donnie Tuan Donnie, ayo kita keluar dan bertemu dengan bangsawan dari Amerika Serikat ini Meski harga dirinya terhina, Donnie agak penasaran dengan orang asing yang dibilang hebat ini Dia ingin tahu seni bela diri apa yang bisa dilakukan para orang asing ini Bagaimana metode mereka dalam membunuh banyak orang Mungkin, kita bisa belajar sesuatu dari mereka Bisa memakai kekuatan para orang barbar itu untuk jangka panjang Mengubah kekuatan orang lain jadi milik sendiri Ini selalu menjadi slogan Donnie dan perguruan mereka Saat Yeager dan Donnie samapi di pintu depan Ternyata mobil yang diparkir di luar bukanlah mobil mewah atau mobil biasa Tapi itu adalah sebuah truk Yeager merasa familiar dengan truk ini Meski modelnya tidak sama Namun, bentuk dari truk yang datang kepadanya sekarang memberinya perasaan dejavo Tidak ada seorang pun di tempat pengemudi Pengemudinya sudah pergi Mobil berhenti di sana dengan tenang Angin malam bertiup melewati mobil Saat hembusan angin ini bertiup di depan Yeager Dia langsung merasa merinding Bab 646 dalam 3 hari Cloud akan mati Akhirnya, Yeager ingat Alasan kenapa pemandangan truk ini terlihat sangat familiar di benaknya Itu karena belum lama ini, para Grandmaster dari keluarga mereka semua dikemas dalam mobil seperti itu Dalam sekejap, Yeager langsung panik Senyuman percaya diri di wajahnya benar-benar hilang Telapak tangannya sudah berkeringat Suasana yang awalnya santai langsung berubah jadi sangat tegang Saat seorang pengawal berjalan dengan cepat, berniat untuk membuka pintu belakang truk Yeager berkata dengan cepat, tunggu sebentar Yeager berkata dengan panik, jangan langsung dibuka Para pengawal melihat ke arah Yeager dengan bingung Baru saja tuan mereka ini keluar dari ruangan, dia masih bisa tertawa-tawa dan terlihat santai Kenapa tiba-tiba jadi penakut seperti ini Apalagi wajahnya terlihat pucat Apakah dia sedang tidak enak badan Pengawal Yeager tidak berani bergerak Namun, Donnie, berdiri di belakang Yeager, tiba-tiba melangkah maju saat ini Donnie dengan cepat membuka pintu belakang truk Saat pintu terbuka, bola mata Donnie langsung membesar Orang matil Seluruh bagian belakang truk ini penuh dengan mayat Di dalam truk ini, semua orang asing dengan rambut pirang dan mata biru tergeletak dan disusun rapi Semuanya mati dengan cara yang sama Mati dengan tusukan pisau Donnie menoleh untuk melihat ke arah Yeager Dengan cibiran di wajahnya, apakah ini para pasukan dari luar negeri yang baru saja kamu puji Hihae memem, sampah Donnie mengucapkan satu kata terakhir ini kepada Yeager Tidak jelas apakah dia berbicara tentang orang asing di dalam mobil atau Yeager yang memucat Tinju Yeager terkepal erat Keringat di telapak tangan bahkan sampai bisa diperas jadi tetesan air Mustahil Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Ini tidak sama dengan yang aku rencanakan sebelumnya Orang-orang yang dibawa Andre setara dengan Grandmaster Bagaimana linggar grup yang kecil bisa menahan serangan mereka Pasti ada yang lain yang terjadi yang aku tidak tahu Harus kupikirkan Harus kupikirkan dengan baik Yeager mondar mandir Pada akhirnya, dia tiba-tiba menepuk tangannya lagi dan berkata Pasti di sisi Cloud ada seorang Grandmaster hebat Donnie segera menjawab Tidak mungkin, jika ada Grandmaster di sekitar Cloud, aku pasti bisa langsung merasakannya Satu-satunya penjelasan yang sangat logis adalah Bahwa keluarga bule yang kamu bangga-banggakan Tadi hanya bisa menindas para wanita dan orang lemah lainnya Donnie mendekati Yeager selangkah demi selangkah Auranya semakin kuat di tiap langkahnya Tuan Carr, jangan lupa misimu ke Tianmen kali ini Yang mulia telah mengatakannya sangat jelas Dia sudah memberimu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanmu Jika kamu berhasil, maka kamu akan setara dengan kami Jika kamu gagal, aku yang akan langsung mematahkan lehermu Kalau gitu bunuh Cloud sana Donnie menunjuk ke arah Yeager dan mengutuknya Karena kebodohanmu itu, aku tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini Begitu Donnie mengatakan ini Yeager tiba-tiba mengangkat kepalanya Matanya bersinar sangat tajami Berani sekali kamu memanggilku bodoh Aku ini seorang jenius Aku seorang jenius yang muncul dalam ratusan tahun sekali Aku punya banyak cara untuk membunuh Cloud Tunggu saja aku akan membuat jebakan lagi untuk Cloud sekarang Kali ini, aku tidak akan menggunakan para manusia bodoh dari dunia bawah tanah Tetapi kekuatan dari dunia sekarang Lihat saja, Cloud akan mati dalam tiga hari Dan juga, aku akan menghancurkan linggar grup Bab 647 pecinta wanita Tengah malam Biasanya pada saat ini, orang sudah tidur dengan nyenyak Orang-orang yang biasanya aktif di tempat hiburan malam aslinya punya rumah Tapi entah kenapa mereka tidak ingin pulang Yeager masuk ke Baby Face, club bersama dua wanita cantik berbaju seksi Ini adalah club malam paling mewah di Tianmen Mereka yang bisa masuk ke sini adalah orang kaya atau bangsawan Tepat saat Yeager masuk, seorang pria muda berjalan dengan cepat Pemuda itu memberi hormat kepada Yeager, Tuan Kar Bawa aku untuk bertemu Morik Pemuda itu segera membawa Yeager ke sebuah ruangan khusus yang sangat besar Saat ini, ada beberapa pemuda di dalam ruangan itu yang sedang bersenang-senang Seluruh ruangan berasap lembab Banyak pria dan wanita sudah melepaskan pakaian mereka Mereka melakukan apa saja yang mereka suka Yeager melihat sekilas, seorang pria muda menggandeng dua wanita cantik di tangannya Orang ini bernama Morik An Latar belakang keluarga dari Morik sangat sederhana Cukup mencarinya sebentar saja pasti sudah langsung tahu Orang tuanya hanyalah pekerja biasa Tidak ada latar belakang keluarga yang spesial Namun, Morik memiliki istri yang cantik Istri Morik, bernama Ferani, dari keluarga ternama Di dunia normal sekarang ini, keluarga Tera mereka memiliki latar belakang yang sangat besar Tidak ada yang berani mengganggu dirinya di Tianmen yang besar ini Morik ini adalah seorang pecinta wanita Di Tianmen, dia juga punya julukan si Raja Playboy Dia tidak bisa menahan birahinya saat melihat wanita cantik Walaupun seorang bajingan seperti itu Ferani tetap mengizinkannya bebas keluar Tidak terlalu banyak mengatur dirinya Namun, itu tidak berarti Ferani tidak mencintai pria ini Selama lelakinya diganggu sedikit saja Ferani, singa betina ini akan langsung marah besar Pada saat itu, seluruh Tianmen akan langsung bergetar Begitu Yeager muncul, para orang kaya itu langsung datang dan menyambutnya dengan senyum hangat Para pria yang sedang bercumbu tadi juga langsung memakai pakaiannya lagi Morik sedang berbaring di sofa di atas paha seorang wanita yang lembut Dia hanya melirik Yeager sedikit dari sudut matanya Tatapan Morik dengan cepat melewati tubuh Yeager begitu saja Segera, dia melihat ke arah dua wanita cantik yang dibawa Yeager Kecantikan kedua wanita ini jelas jauh lebih baik daripada yang ada di sekitar Morik Apalagi dari segi bodinya Dua, semangat, besar yang menggantung itu membuat mata Morik bersinar Morik dengan cepat berdiri dan berbicara sedikit dengan Yeager Segera, dia membuka tangannya dan memeluk kedua wanita itu ke dalam pelukannya Segera, ketiga orang itu berbincang-bincang sebentar lalu bercumbu Wajah Morik langsung menempel di dada wanita itu Wow, harum sekalil sangat lembut juga Morik berkata pada Yeager selagi lengannya melingkar kedua wanita cantik yang seksi itu dan menyilangkan kakinya Aku sangat suka dengan dua wanita yang kamu bawa, apa yang kamu inginkan Yeager mengangguk dengan cepat, tidak apa-apa Hal semacam ini, aku juga membawanya ke sini untuk bersenang-senang kok Jika kamu benar-benar ingin membalas budi, akhir-akhir ini aku sedang menyukai seorang wanita cantik Dia tidak hanya cantik, bodinya juga sangat mantap Yang paling penting adalah dia memiliki status tinggi, dia adalah general manager linggar group Ketika dia memakai gaun pesta dan berjalan di aula pesta, tidak ada pria yang bisa melepaskan pandangannya Kamu sangat melebih-lebihkannya ya Bab 648 aku akan membawa wanita itu Meskipun dia berkata seperti itu, mata Morik sekarang menunjukkan ekspresi kegembiraan yang kuat Dia buru-buru bertanya, jenis wanita yang Tuan Mudakart katakan tidak ada di Tianmen ini, kan? Jika ada di Tianmen, aku pasti sudah mengetahuinya sejak lama Tidak ada wanita cantik di Tianmen yang bisa lolos dari mataku Tidak ada juga yang belum pernah ku tiduri Yeager berkata sambil tersenyum Memang betul dia bukan dari Tianmen sebelumnya, tapi sekarang dia sudah ada di Tianmen Aku baru saja bertemu dengannya kemarin malam Hmm, ketika aku melihat wanita cantik sepertinya, aku langsung sange sampai tidak bisa tidur Wajah Morik terlihat sangat penasaran Dia buru-buru menggerakkan kepalanya dan bertanya pada Yeager Apakah benar-benar ada wanita yang sangat cantik seperti itu? Jika memang ada, mana coba lihat fotonya? Dia sekarang sangat terkenal di Tianmen Keluarkan ponselmu dan ketik saja namanya, Airis pasti kamu langsung tahu siapa dia kan? Oh, Airis, aku tahu, aku tahu Mendengar apa yang dikatakan Yeager, ada seorang pria muda di sampingnya yang dengan tergesa-gesa berteriak Airis itu sangat luar biasa Dia berasal dari kota kecil di selatan Dengan kemampuannya sendiri, dia mengembangkan bisnis kecil keluarganya dan sekarang jadi sangat besar Lebih penting lagi, wanita ini sekarang telah membawa perusahaan mereka untuk masuk di pasar Tianmen Dia bahkan bertarung sengit dengan si Ratu Broadway, Sandra Ada orang lain di sampingnya langsung memotong Ngomong-ngomong tentang Airis, aku baru ingat Aku ingat temanku pernah memberitahuku kalau suami Airis adalah orang buangan Ku dengar suaminya itu seorang psikopat Him, sangat disayangkan sekali Hanya mendengarkan gosip-gosip ini saja Morik sudah tidak tahan Ketika dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto Airis, matanya terbuka sangat lebar Air liur penuh nafsu menetes setetes demi setetes Pada saat dia melihat foto Airis, Morik sudah membuat keputusan Wanita Inil Dia sangat menginginkannya Morik dengan cepat bertanya kepada Yeager bagaimana dia bisa bertemu dengan wanita ini Yeager melihat ke arah Morik dan mengayunkan jarinya Pada saat ini, Morik, yang masih terlihat santai di depan Yeager, tiba-tiba ekspresinya berubah Dia menegakkan kepalanya dengan senyum lebar terlihat di wajahnya Yeager membisikkan beberapa kata lagi di telinganya Setelah Morik mendengarkan, senyum di wajahnya menjadi lebih besar lagi dan lagi Langsung saat ini muncul pikiran-pikiran mesum lainnya Meskipun kualifikasi akademik Airis tidak terlalu tinggi, dia juga tidak memiliki pengalaman belajar di luar negeri Namun dalam bisnis, Airis memang memiliki bakat luar biasa Sekarang seluruh Linggar Group menghadapi serangan demi serangan dari Anglica Group Namun, dalam keadaan sulit seperti itu Airis masih berpegang teguh pada pendiriannya Dengan kekompakan timnya yang kuat telah membuat Linggar Group melewati masalah demi masalah yang ada Tapi dengan cara ini, Airis memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersosialisasi Dia tidak ingin berpartisipasi dalam apa yang disebut perkumpulan para kelas atas Tapi tidak mungkin, bagaimanapun, mereka ingin menghasilkan uang dari para orang kaya Dan mereka harus selalu memiliki hubungan yang baik dengan para pejabat tinggi ini Malam ini, Airis menerima undangan perjamuan pesta lagi Cloud mengantar Airis ke tempat perjamuan Hari ini, pakaian Airis sama seperti biasanya Dia mengenakan setelan wanita sederhana Itu bukan merek terkenal, tapi bisa menunjukkan persona Airis yang sangat spesial Karena itu, saat Airis keluar dari mobil, banyak mata orang langsung tertuju padanya Di antara orang-orang ini, ada Morik Terima kasih telah menonton!